hai 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 hari ini Sabtu 13 November 2021 malaman telekomunikasi kontak beri soprenatural masih terhubung Hai para nama Icon Kurneno dan ini dikonferensikan kembali untuk ngajuan ataupun juga selanjutnya pengurusan perkara soprenatural yang dimaksud klaim kepemilikan reward ganti pelugian keuangan yang mengatuh juga pada pengalaman telekomunikasi telekomunikasian membingungkan pada pesarian nama Icon Kurneno dan aku tidak menyatakan percayaan definitif dapat disempurnakan dan didukung oleh kalangan pemerintah nasional Indonesia Jakarta dan juga kalangan keluarga Merdeka keluarga Adi Bandar Merdeka berisiko dimana kontaknya berlangsung dinyatakan bahwasanya Adi Bandar Merdeka memang pointer dalam perkara hal-hal supranatural di tahun-tahun di tahun-tahun di tahun ini Hai definitif nameruan Kurneno dapat dipastikan tidak mengadang-adang dengan konferensi-konferensi internetnya Hai jangan kontak menyatakan juga tentang kemungkinan di hal tentang Adi Bandar Merdeka kita berkaitan konsersium bersama ataupun juga serupa seminar lah berkaitan perkara supranatural ini kita perlu mengetahui menginvestigasi tentang ketokoan historikal Adi Bandar Merdeka demikianlah momen perkara supranatural yang berlangsung kontak-kontaknya sepertinya mencengkungkan Adi Bandar Merdeka sebut itu antusias dan antisipatif termasuk juga empati kontak menyatakan Adi Bandar Merdeka ini adalah topik perkara supranatural di tahun-tahun berlangsung ini hai 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 hari selalu aku terserahkan Hai pelawanan ataupun juga rivalitas ketokoan historikal nasional Adi Bandar Merdeka yang menyatakan apa Adi Bandar Merdeka ini memiliki atribu kepensiunan yang cukup mewah pemilik aset setelah nasional Indonesia dan setelah juga tentang surat perintah 11 Maret ataupun juga menyangkut tentang G30 SPKI perkara supranatural ini ada seminar tentang beliau konsorsium ataupun kontek-kontekan tentang beliau siapa sebenarnya Adi Bandar Merdeka Giting Sukanya ketokohan historikal nasional Indonesia dengan atribut-atribut kepengkatan yang seperti apa yang mengkontek-kontekan berlangsung menyatakan sungguhnya perihal mempointerkan Adi Bandar Merdeka Giting Sukanya keterkaitan perkara supranatural ini menyakut juga kelangan Ibu Begwati Soekarno Putri yang menyatakan bahwasanya keterkaitan perkara supranatural tahun-tahun beliau ini sungguhnya pengejaran ataupun juga pengangkatan kembali ketokohan historikal nasional Indonesia G30 SPKI pengkostrat RPK Adi Bandar Merdeka bukan lagi Sarwo kontek-kontekan yang demikian jatah mencari ibu kata Jakarta artis ataupun selebrisis tua tahun ускat di mana pun terkontek menciptakan Pada tahun-tahun Pasca G30 SPKI Begitu kini Tanpa adanya pesan Ataupun juga Pengumuman publik Pasca Pemerangusan G30 SPKI Sampai di mana merdeka Begitu saja Meninggalkan Ibu Kota Jakarta Demikianlah persoalannya Contek menetapkan Serupa itu Yang lalu kemudian Tiba-tiba memunculkan Nama Edi Sarwong Secara tiba-tiba Menggantikan nama Alibana Merdeka Yang sungguhnya Mengujudkan Namun dapat Diantisipasi Diantisipasi Oleh kalangan Sosial Ibu Kota Jakarta Demikianlah ceritanya Contek menetapkan Serupa itu Nama Edi Sarwong ini Tiba-tiba muncul Dan menyatakan Serupa mirip Ataupun Sesungguhnya Adi Bana Merdeka Kita suka sendirilah Edi Sarwong itu Sosial Masyarakat Jakarta Pada waktu itu Berdasarkan konten Ngetakan Siapa diantisipasi Siapa dikenangkan Tampak ada Argumentasi Ataupun juga Pembantahan Nama konten Menyatakan Ketenangan itu Berlangsung Sekiranya 10 tahun Hingga 20 tahun Berlalu Pasca G30 BKM Edi Sarwong ini Diterima Demikian saja Tampak ada Embel-embel Perdebatan Ataupun juga Penggubrisan Lebih lanjut Republik Berdasarkan konten Tidak terhubung Menyatakan Namun Sosial Mengetahui Sejujurnya Bahwa Edi Sarwong ini Bukanlah Adi Bana Merdeka Bukan Merdeka Adi Sarwong itu Konten Menyatakan Serupa Atau Sosial Jakarta Pada tahun Tahun Pengangkatan Nama Edi Sarwong ini Bukanlah Adi Merdeka Itu Edi Sarwong Namun Tidak Begitu Dikubris Polis Sosial Secara Perdebatan Panjang Berdasarkan konten Menyatakan Karena Adi Bana Merdeka Adi Bana Merdeka Pangkostad Ketika Yang dikenal Koleh Sosial Karena hal tersebut Ketika menetakan Begitu Yang lalu Kemudian Setelah berlangsung 10 tahun Hingga 20 tahun Menjadi Persoalan Bagi Sosial Karena Nama Edi Sarwong ini Tidak kunjung Terganti Kembali Kepada Bapak Adi Bana Merdeka Memang beneran Edi Sarwong Akhirnya Bukanlah Adi Merdeka Yang lalu Kemudian Berdasarkan Konten Menyatakan Perdebatan Tentang Nama Edi Sarwong ini Sejujurnya Dimotori Ataupun Diikuti juga Oleh Tunangan Bapak Adi Bana Merdeka Gini Suka sendiri Pada tahun-tahun Tersebut Yang bernama Megawati Soekarno Putri Anak kandung Dari Soekarno Merupakan Motor Memperdebatkan Hilangnya Adi Merdeka Dari Ibu Kota Jakarta Selang Waktu 10 tahun Pasca Pembangun Sange Kijapulis Pekai Tetap Menyatakan 20 tahun Kecurigaan Pun Perdebatan Pun Kecarian Pun Terjadi Pada Nama Adi Bana Merdeka Pangkostrak Yang sebenarnya Bukan Namanya Edi Sarwong Contek Menyatakan Demikian Mengapa Pangkostrak Hilang Dimana Adi Merdeka Sudah 10 tahun Berlalu G30 Pekai Adi Merdeka Tidak Muncul Di Jakarta Sepertinya Tidak Kembali Lagi Tidak Secara Harafiyah Seperti Orang Bila Di Jalanan Nah Contek Menyatakan Supaya Uring-uringan Dan Berteriak-teriak Di Tengah Jalan Ibu Kota Jakarta Siang Siang Malam Menjadi Pagi Sampai Tengah Malam Tidak Terhentikan Meneriaki Dan Menuntut Pencarian Adi Merdeka Dimana Adi Merdeka Kenapa Tidak Perlihatan Lagi Dimana Adi Merdeka Saya Ini Ditenangkan Kepada Siapa Sampai Menyatakan Demikian Sebenarnya Dimana Adi Merdeka Sampai Menyatakan Supaya Lalu Kemudian Hal Kondisi Ibu Megawati Sukarno Putri Yang Gila Harafiyah Di tengah Jalan Ibu Kota Jakarta Tempoh Dulu Menyatakan Lalu Kemudian Diketahui Oleh Orang Orang Umum Secara Fokus Secara Memperhatikan Beneran Dikenalin Oleh Kalian Umum Ibu Kota Jakarta Megawati Sukarno Putri Ini Nyatakan Lalu Kemudian Membuka Mimbar Mimbar Umum Soal Adi Merdeka Ini Nah Itulah Yang Kemudian Persoalan Di tengah Jalan Bukota Jakarta Megawati Sukarno Putri Persis Sudah Seperti Tukang Obat Yang Mempromosikan Produk Obat Buatannya Hanya Saja Dalam hal ini Beliau Tidak Mempromosikan Obat Contek Menyatakan Beliau Ibu Kota Sukarno Putri Ini Memperbincangkan Secara Terang-terangan Tengkos Rpk Adi Banah Merdeka Di tengah Jalan Ibu Kota Jakarta Dari siang Sampai Malam Tiap hari Contek Menyatakan Bahasanya Ibu Kota Sukarno Putri Ini Lalu Kemudian Dipastikan Gila Memang Sudah Gila Secara Haraf Yang Supan Seperti Orang Gila Di Jalanan Gara-gara Tunangan Hilang Adi Merdeka Tergi Dari Ibu Kota Jakarta Gara-gara Edi Sarwok Yang Membuat Bingung Ibu Megawati Sukarno Putri Mana Contek Menyatakan Halayun Mengira Edi Sarwok Ini Pergantian Sementara Dari Pangkosteran Rpk Yang Sebenarnya Adi Panah Merdeka Untuk Selang Waktu Tertentu Satu Tahun Dua Tahun Lima Tahun Lima Tahun Contek Menyatakan Lima Tahun Nah Itu Pasti Diganti Lagi Oleh Pangkoster Yang Sebenarnya Pangkoster Itu Adi Mana Berdeka Adi Tempur Mana Pula Digantikan Orang Lain Contek Menyatakan Demikian Lalu Kemudian Ternyata Hal itu Tidak Serupa Begitu Itu Di Sarwok Ternyata Tidak Ganti Ganti Orang Selang Waktu 10 Tahun 20 Tahun Ternyata Tidak Ganti 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 Orang Dan Akhirnya Menjadi Pertanyaan Bagi Sosial Loh Kemana Pangkoster Adi Bana Merdeka Itu Pangkoster Mana Dia Contek Menyatakan Begitu Jadi Sekarang Pangkoster Jakarta Sudah Menghilang Dari Jakarta Kemikianlah Akhirnya Persoalan Dimana Beliau Bukankah Pemberangusan G3 Prespek Beliau Yang Memimpin Akhirnya Menjadi Pertanyaan Bawasanya Adi Bana Merdeka Ini Sudah Pergi Dari Kota Jakarta Begitulah Persoalannya Hingga Tahun Melenium Ini Adi Merdeka Ingin Ditemui Kembali Untuk Pengangkatannya Kembali Sebagai Tokoh Historikal Nasional Indonesia Pemberangus G30 SBKI Adi Merdeka Merupakan Pemilik Surat Perintah 11 Maret Yang Masih Kira Lagi Pada Tahun Tahun Ileni Tetap Menyatakan Kalangan Ibu Gawati Soekarno Putri Menginginkan Pengangkatan Ketokohan Estrikal Nasional Indonesia Yang Berstatus Sebagai Autentik Kepemilikan Tanah Air Indonesia Pangkos Terat RPK Bintangnya Ada Tujuh Persis Seperti Obat Jamu Bintang Tujuh Itulah Adi Merdeka Tujuh Bintangnya Bintang Tujuh Kontek Menyatakan Bunya Itu Pada Momen-momen Tahun Leli Menyatakan Bahasanya Adi Bana Merdeka Memiliki Keluarga Besar Secara Nasional Indonesia Keluarga Merdeka Yang Diinginkan Untuk Pengurusannya Keterkaitan Ketokohan Estrikal Nasional Indonesia Hadi Bana Merdeka Pemilik Aset Secara Nasional Indonesia Termasuk Kepada Badan Usaha Badan Usaha Milik Negara Di mana Kontek Menyatakan Bahasanya Pada Pada Momen Tahun Tahun Melalui Berkaitan Pula Kepada Perbankan Indonesia Termasuk Juga Kepada Bank Rakyat Indonesia Berkaitan Pula Kepada Universitas Universitas Berat Tribut Negeri Dan Swastase Indonesia Berkaitan Pula Kepada Pengurusan Ataupun Maklumat Surat Perintah 11 Maret Berkaitan Pula Kepada G3 Kulis PKI Dan Juga Sebagainya Adi Bana Merdeka Merupakan Tokoh Historikal Nasional Indonesia Yang Sekaligus Berstatus Kaliber Sangkatan Tarab Dengan Isinyur Soekarno Pemilik Sata Indonesia Pemilik Merah Putih Dan Juga Berstatus Ketokohan Historikal Internasional Komunis Uni Soviet Jendera Besar Internasional Soviet Union Adi Bana James Bond 007 Untuk Menyatakan PKI Pula Tengah Hal Tersebut Adi Merdeka Ini Sosok Historikal Internasional Adi Merdeka Ini Ingin Diingkat Kepali Menyangkut Juga Authentiknya Sebagai Pemilih Aset Di Indonesia Ini Untuk Menyatakan Dahulu Pada Zaman Zaman J3 Polis PKI Ibu Mikawat Iskwano Putri Kenal Benar Dengan Adi Merdeka Dekat Akrab Dan Jurkesarian Juga Dengan Pangkosrat Adi Bana Merdeka Menyatakan Adi Merdeka Ini Sebenarnya Bagian Dari Penyelenggaraan Ataupun Status Penyelenggara Penyelenggaraan Penyelenggaraan Indonesia Sama Insinyur Soekarno Ambison Adi Bana Merdeka Di Indonesia Pada Tahun Tahun Tersebut Sesepuh Yang Berstatus General RPK Indonesia Menurut Contek Menyatakan Adi Merdeka Merupakan Satu Ajiman Kesatian Pancasila Autentic Pemilik Tanah Air Indonesia Setelah Internasionali Komunis 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 Yang Bersekukuh Untuk Mempertahankan Status Eksistensi Kenegaraan Indonesia Yang termasuk juga Tentang Kepemilikan Aset-asetnya Aset-asetnya Indonesia Bank Indonesia Mengal Kemudian Termasuk Bank Rakyat Indonesia Mengal Kemudian Termasuk juga Badan Usaha Badan Usaha Milik Negara Termasuk Nama Badan Usaha Milik Negara Itu Sendiri BUMN Itu Atas Nama Adi Bana Merdeka Itu BUMN Namanya Bukan Istilah yang Lain Termasuk Juga Adi Bana Merdeka Ini Kepada Wilayah Wilayah Tak Lukan Seperti Juga Singapura Malaysia Brune Darussalam Sampai Sampai Thailand Sampai Ke Jepang Tempur Indonesia Untuk Menyatakan Bahwasannya Adi Bana Merdeka Merupakan Suami Saingan Saingan Ibu Megawatu Sukarno Putri Nama Selatina Purba Sesungguhnya Merupakan Anggota RPK Yang Berstatus Sariban Di Masanya Yang Berstatus Sebagai Saingan Menikah Ibu Megawati Sukarno Putri Yang Kemudian Bung Silang Dari Pledaran Ibu Kota Jakarta Bersama Bapak Adi Bana Merdeka Gede Suka Putri Serupalah Demikian Tahun Tahun Melenik Ini Nama Ilwan Kornel Diminca Untuk Mengangkat Kembali Supa Seminar Berlupa Konferensi Internet Juga Pada Momen Perkara Sopal Antara Ini Tentang Petokohan Historikal Adi Merdeka Yang Konsepnya Ketergiatan Juga Pengurusan Atribut Ketensiunan Adi Merdeka Pemilik Aset Secara Nasional Indonesia Petokohan Pemberangusan G30 SPKI Yang Termasuk Juga Beliau Sebagai Penyelenggara Kenegaraan Indonesia Ambison Indonesia Karena Mereka Dinyatakan Sungguhnya Masih Exist Untuk Kepemilikan Asetnya Di Tahun Tahun Milenium Ini Terus Konfirmasi Atas Nama Kalangan Dibu Mekwatu Sukarno Putri Temas Juga Keluarga Besar Merdeka Nasional Indonesia Pandi Merdeka Merupakan Autentik Tanah Air Indonesia Autentik Tanah Air Indonesia Tentang Tentang Pancasila Tentang Tata Indonesia Tentang Bendera Merah Putih Tentang BUMN Tentang Universitas Universitas Se-Indonesia Atribut Negeri Termasuk Juga Swasta Sudah juga Universitas Atmajaya Termasuk Juga Di Merdeka Menyatakan Universitas Trisakti Termasuk Juga Adi Merdeka Universitas Jakarta Termasuk Juga Adi Merdeka Universitas Islam Sumatera Utara UISU Termasuk Juga Adi Bana Merdeka Universitas Muhammadiyah Indonesia Termasuk Juga Adi Bana Merdeka Universitas Udayana Bali Termasuk Juga Adi Bana Merdeka Adi Merdeka M.Bison Indonesia Menyatakan Perlu untuk Dikonferensikan Guna Seminar Secara Internet Dengan ID 666 CDM Guna Pengetahuan Publik Ataupun Pengangkatan Kembali Perkara Supernatural Rivalitas Kemusuhan Kelawanan Pangkostrat Pemilik Pancasila Adi Bana Merdeka Berkaitan Perbaikan Ataupun Riwayat Historikal Nasional Kenegara Indonesia Juga Yang Menyakut Pula Tentang G30 SPKI Ataupun Tentang Aset Aset Secara Nasional Indonesia Mempertahankan Kedaulatan Ataupun Eksistensinya Menuju Masa Depan Seperti Termasuk Juga Mata Uang Rupiah Termasuk Juga BUMN Termasuk Juga Bank Rakyat Indonesia Termasuk Juga Universitas Universitas Indonesia Seperti Universitas Indonesia Universitas Sumatera Utara Universitas Pajajaran Universitas Gajamada Dan Sebagainya Termasuk Juga Institut Teknologi Bandung Kontek Menyatakan Termasuk Juga ITB Itu Termasuk Air Dimertika Merupakan Autentik Tanah Air Indonesia Serupa Itulah Yang Mana Pengurusan Tentang Istrika Dan Negara Indonesia Termasuk Juga Di Dalamnya Ini Diperbaiki Ataupun Juga Diangkat Kembali Untuk Kedaulatan Ataupun Kelangsungan Eksistensi Autentik Negaraan Indonesia Kontek Menyatakan Adi Merdeka Itu Termasuk Istana Negara Gedung Senayan DPRM PRRI Awal Mulanya Infrastruktur Bangunan Arsitek Desain Dari Gedung Senayan DPRM PRRI Itu Termasuk Arsitek Desainernya Adi Tempur Merdeka Adi Merdeka Itu Desainernya Kentek Menyatakan Termasuk Tugum Monas Tugum Tugum Monas Yang menjulang Dan Status Ikonik Internasional Indonesia Itu Termasuk Arsiteknya Adi Tempur Adi Bahana Merdeka Bersama Bersama Insinyur Soekarno Dimana Beliau Merupakan Sosok Yang Bersih Tegang Bersih Kukuh Pasti Menginginkan Pancasila Bukan Lambang Ataupun Logo Yang lain Garuda Merah Putih Kata Indonesia Bersama Menyatakan Adi Banda Merdeka Itu Orangnya Hingga Tahun Tahun Berlalu Menyatakan Riwayatnya Sungguh Yang Seksis Namun Gak Mau Beredar Ibu Kota Jakarta Maunya Beredar Di Kota Medan Saja Bersama Keluarganya Yang Termasuk Juga Anak Kandungnya Nama Irwan Kornil Yang Berstatus Ketokohan Ketekenalan Kemahasiswaan Universitas Sumatera Utara Di Masa-masa Perkirihannya Inikian Juga Liwayat Perkara Supernatural Di Tahun-tahun Milini Anak Kandung Adi Merdeka Ketahuan Tokoh Terkenal Kemahasiswaan Di Universitas Sumatera Utara Di Masa-masa Perkirihannya Ketahuan Ibu Negawati Sukarno Putri Ketahuan Kelangan Keluarga Sumatera Pangkoslan Punya Anak Kuliah Yusuf Terkenal Pula Dalam Pertemanannya Berstatus Tokoh Kemahasiswaan Kelangan Aktivis Universitas Sumatera Utara Di Masa-masa Perkirihannya Demikianlah Awal Perkirihannya Supona Terang Tahun 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 Melini Juga Untuk Telepon Supona Terang Menyatakan Bahwasannya Keluarga Besar Merdeka Pulau Jawa Antusias Sekali Untuk Status Protokoler Adi Merdeka Termasuk Juga Nama Irwan Kornil Karena Nama Irwan Kornil Memiliki Lautar Belakang Tokoh Keterkenalan Kemahasiswaan Yang Memiliki Bobot Pengetahuan Ataupun Wawasan Cukup Untuk Mengurus Pengangkatan Ataupun Protokoler Resume Percakapan Percakapan Berketeria Konferensi Konferensi Semata Untuk Bapak Adi Bana Merdeka Jika Suka Tokoh Historikal Nasional Indonesia Yang Diingin Diingkat Kembali Di tahun Tahun Melenium Pengalaman Telekomunikasi Kontak Bodo Suponatua Berlangsung Ini Rupakan Satu Pointer Tahap Karena Juga Ketepatan Memang Berstatus Fivalitas Ataupun Kelawanan Yang Memungkinkan Untuk Diurus Selanjutannya Keterkaitan Kemusuhan Ataupun Juga Pemberontakan Terhadap Adi Merdeka Sebenarnya Ketepatan Menyatakan Demikian Adi Merdeka Ini Diberontaki Orang Nah Itu Mereka Ini Kalangan Keluarga Jenderal Simbolon Ada Pula Orang Karo Ada Pula Orang Minang Ada Pula Orang Melayu Maksud Juga Orang Jawa Mereka Ini Ingin Memberontak Ataupun Juga Ngerecokin Riwayat Adi Panah Merdeka Nah Begitulah kira-kira ceritanya Konteknya Seperti itu Jadi yang lalu Kemudian Berkaitan Kepada Aseh-aseh Nasional Indonesia Seperti Juga Tentang Perbankan Termasuk Juga Tentang Dunia Usaha Yang Baru Terum Menyatakan Adi Merdeka Perlu Juga Untuk Diperbincangkan Ketergiatan Statusnya Sebagai Lisensi Bidang Usaha Bengkel Bidang Usaha Tambal Ban Itu Termasuk Itu Adi Merdeka Sehingga Tahun Tahun Berlalu Tahun G30 SPKI Tahun Issyu Soekarno Dan Riwayat Adi Merdeka Termasuk Itu Berstatus Lisensi Usaha Tambal Ban Ataupun Perbincangkan Meriban Swalun Itu Termasuk Adi Merdeka Kontek Menyatakan Demikian Kontek Terhubung Sama Kalangan Ibu Kota Jakarta Keluarga Merdeka Ataupun Keluarga Soekarno Yang Sungguhnya Ingin Diurus Oleh Negara Indonesia Keterkaitan Kepemilikan Lisensi Bidang Usaha Tambal Ban Atau Perbincangkan Sepertinya Menyangkut Internasional Sepertinya Negara Indonesia Lisensi Usaha Tambal Ban Perbincangkan Secara Internasional Kontek Tersama Sepertinya Menyangkut Meriban Swalo Ataupun Sejenis Menyatakan Meriban Swalo Ini Menyatakan Meriban Persoalan Perkara Supernatural Ini Kepemilikan Lisensi Ataupun Produknya Ataupun Penghasilannya Menyatakan Termasuk Itu Labanya Keuntungannya Merupakan Perkara Bagi Negara Indonesia Yang Termasuk Lagi Dalam Keluarga Merdeka Dan Termasuk Keluarga Soekarno Inikianlah Persoalan Adi Merdeka Dinyatakan Merupakan Tokoh Historikal Nasional Indonesia Yang Berkerumitan Keterkaitan Prihal Prihal Dimaksud Tadi Pada Tahun Tahun Milenium Ini Perkara Supernatural Yang Berlangsung Ini Dinyatakan Definitif Merupakan Momentum Bersama Untuk Kontek Kontekan Pengurusan Ketokohan Historikal Nasional Adi Bana Merdeka Kontek Menyatakan Hal ini Keterkaitan Adi Merdeka Secara Spot Secara Recok Recok An Adi Merdeka Kontek Menyatakan Demik Percakapan Yang Tidak Dilangsungkan Sejak Dari Yogyakarta Sejak Dari Pasca Reformasi 98 Yang Masuk Kalian Nikwati Sukarno Putri Lalu Keterkaitan Juga Lisensi Mata Uang Rupiah Lalu Menyakup Juga Tentang Internasional Adi Merdeka Suriname Kedekiran Kuba Lalu Juga Emirat Ataupun Arab Kau Dinyatakan Adi Merdeka Ini Authentic Sebenarnya Keluarga Besarnya Secara Internasional Dengan Ikonik James Bond 007 Juga Yang Nyatakan Merupakan Bagian Dari Urusan Di Tahun-Tahun Melilih Demikian Demikian Rumit Dimana Kontek-Kontekan Perkara Sukarno Terani Ketahuan Mengupayakan Penghabisan Ataupun Juga Pencemburuan Kepada Adi Bana Merdeka Adi Adi Merdeka Dinyatakan Merupakan Tokoh Politik Nasional Indonesia Luayat Penegaraan Indonesia Yang Ikonik Dan Supreme Di atas Partai Politik Historikal Indonesia Berstatus Sebagai Lusensi Untuk Nama Indonesia Untuk Nyatakan Keluarga Usaha Merdeka Ini Mengangkat Status Ketokohan Nasional Indonesia Adi Bana Merdeka Pada Tahun-Tahun Melilih Untuk Statusnya Sebagai Pimpinan Nasional Indonesia Yang Historikal Literianya Untuk Pengurusan Kelanjutan Riwayat Indonesia Menuju Masa Depan Juga Tentang Pengumuman Ataupun Juga Autentik Tanah Air Indonesia Juga Indonesia Ini Autentik Termasuk Juga Lambang Dan Logo-logonya Yang Ingin Dipertahankan Ataupun Dilanjutkan Penyelenggaraan Kenegaraan Indonesia Menuju Masa Depan Semana Kontek Menyatakan Sudah Banyak Orang Memperontak Kepala Indonesia Ini Sejak Tahun-Tahun G30 Seperti Menantangi Pancasila Menantangi Indonesia Semua Diberangus Diberantas Oleh Adi Bahana Merdeka Pangkostrat RPK Yang berjaya Menghabisi Seluruh Pemperontak Penentang Pancasila Termasuk Juga Indonesia Atau Juga Kata Indonesia Diberangus Habis Zaman Hari Wayat Kenegaraan Indonesia Masih Berlangsung Hingga Tahun-Tahun Milenium Ini Diotentikan Kembali Guna Pengurusan Penyelenggaraan Kenegaraan Indonesia Yang berkelanjutan Juga Termasuk Kepada Nama Adi Merdeka Termasuk Adi Merdeka Pokoknya Nasional Indonesia Dan Yang berkelanjutan Tentang Kenegaraan Kenegaraan Paklukan Ataupun Juga Berkaitan Adi Banajes Bond Seperti Juga Suriname Ataupun Juga Yang Lainnya Konteks Sepertinya Absurd Ataupun Tersamar Menyiratkan Ataupun Membingungkan Seperti Kuba Soal Kuba Soal Suriname Soal Islam Islam Emirat Konteks Menyatakan Adi Merdeka Itu punya Nama Konteks Menyatakan Serupalah Bidu Visensi Mata Uang Rupiah Yang dipertahankan Dan Juga Termasuk Ketimbangannya Untuk Pengurusan Keuangan Adi Banah Merdeka Demikianlah Internet 666 Yang Kondisi Kaufer Ini Dinyatakan Berstatus Juga Termasuk Sebagai Seminar Ataupun Konsorsium Nasional Berinternet Indonesia Ini Tentang Adi Merdeka Siapa Itu Adi Merdeka Sebenarnya Historikal Riwayatnya Keterkaitannya Kepada Indonesia Itu Seperti Apa Konteks Menyatakan Termasuk Itu Di Dalam Perkara Supernatural Ini Perkara Supernatural Di Tahun Tahun Merdeka Mempointerkan Tokoh Historikal Nasional Indonesia Pimpinan Terbangkan Indonesia BI Termasuk Termasuk Adi Bandar Merdeka Demikianlah Konteks Menyatakan Bahwasannya Perkara Supernatural Ataupun Momen Konteks Supernatural Ini Mempointerkan Ketokohan Historikal Nasional Indonesia Pemilik Perintah 11 Maret Autentik Untuk Status Penemu Ataupun Pemilik Nama-nama Lambang-lambang Instansi Ataupun Juga Lembaga-lembaga Indonesia Termasuk Itu Seperti Universitas Termasuk BUMN Dan Sebagainya Pertamina Termasuk Adi Merdeka Konteks Menyatakan Selain Daripada Mata Uang Rupiah Adi Merdeka Ini Juga Merupakan Motor Untuk Pergerakan Ataupun Mobilisasi Penyelenggaraan Eksistensi Mata Uang Rupiah Itu sendiri Seperti Pembentukan Lembaga-lembaga Usaha Ataupun Juga Instansi Instansi Polivisitas Badan usaha Milik negara Sampai Juga Badan usaha Badan usaha Swasta Termasuk Itu Adi Merdeka Demikianlah Konteknya Menyatakan Bahwasannya Pada Momen Tahun Tahun Milenium Ini Adi Badan Merdeka Sejujurnya Didukung Secara Polemik Berkebingungan Kalangan Pemerintah Dan Juga Ketentaraan Indonesia Untuk Tokohan Historikal Nasional Indonesia Pemberangus G30 PKH Adi Merdeka Bintangnya Ada Tujuh Ketentaraan Serupa Demikian Kepangkatan Bintang Kejenderalannya Sumpah Itu Seperti Merek Jamu Bintang Tujuh Tujuh Bintangnya Itu Adi Merdeka Begitu Bintangnya Tujuh Contek Contek Menyatakan Serupa 666 Ruang Kondisi Tujuh Ini Menyatakan Termasuk Juga Pointer Tentang Kegimbiraan Ataupun Juga Seremonial Pengangkatan Ketokohan Nasional Indonesia Adi Merdeka Anak Tandung Dari Bapak Ali Bana Merdeka Penemu Nomor Termasuk Dalam Kitab Yang Sesungguh Di Dunia Dengan Termasuk Atas Nama Alien Family Tuhan Yang Pela Diakui Di Tahun Tahun Melenium Selanjutkan Percakapan Internasional Alien Friendship Ini Eropa Amerika Dan Arab Islam Dan Israel Tentang Kodik Humin Komandin Gursus Sunggrif Kodik 666 Nomor Termasuk Dalam Kitab Kodik Abak Melenium Dudu Jekhoa Dan Juga Yang Lain Satu Sebagai Bagian Dari Selebrisim Ataupun Juga Perayaan Pengangkatan Ketokohan Historikal Nasional Indonesia Adi Bana Merdeka Pemilik Pancasila Pemilik Kata Indonesia Pemilik Autentik Tanah Air Indonesia BUMN Universitas Negeri Dan Swasta Wilay-wilay Ataupun Teritori Teritori Kenagaran Indonesia Seperti Pulau Batam Singapura Termasuk Adi Merdeka Singapura Kucing Termasuk Adi Merdeka Kucing Dunia Darussalam Sampai Timur Timur Ilyan Jaya Papua Papua Nugini Kalimantan Menyatakan Kalau Kalimantan Itu Termasuk Autentiknya Adi Tempur Demikian Pada Momen Ini Kata Merupakan Satu Bagian Yang Termasuk Juga 16 1996 Apoyment Internasional Ellen Fahmi Dengan Basic Kepada Pembuktian Perkara supernatural Yang dimasukkan Kim Orang-orang Beraktifitas Akut Tersamar Pada Momen COVID-19 Ini penyebaran virus ataupun mewabah internasional yang sesungguhnya juga menyamarkan aktivitas orang-orang gila di jalanan kini komandingus penyakit demikiannya kontek menyatakan bahwasannya Indonesia sudah terhubung dengan internasional menyaku Adi James Bond, Adi Bandar Merdeka termasuk juga Ellen Family Global untuk terkaitkan 666 anak kandung Adi Bandar Merdeka yang menyatakan sudah definitif diakui dan diambil alih otoritas penyelenggarannya oleh Ellen Family Global 666 Irwan Kondiscaf ini demikian terlebih dahulu pada momen kalender ini dimana kontek-kontekan telepon supernatura ini menyatakan diinginkan untuk terus dikonferensikan ataupun dilaporkan melalui internet oleh nama Irwan Kornel guna juan ataupun kelanjutan komunikasi-komunikasi kita kontek menyatakan kita ini harus kontek-kontekan untuk kejelasan komitmen ataupun juga urusan ini yang mana sosial menyatakan sangat rentan sekali, sangat diskan sekali tidak punya kontek ataupun juga komitmen tentang urusan supernatura ini kontek menyatakan demikian TKI juga tentang pengurusan keuangan atau reward perkara ganti kerugian dan kepala nama Irwan Kornel menyatakan bahwasannya Adi Merdeka definitif masih berstatus sebagai pemilik lisensi mata uang rupiah masih termasuk asesan nasional Indonesia dan perbankan Indonesia 22 triliun rupiah menyatakan bahwasannya sebagai obligasi ataupun juga projek pengembangan pinjaman ataupun obligasi atas nama Adi Merdeka ataupun Bank Indonesia punya uang 22 triliun rupiah nama Irwan Kornel untuk dikembangkan dalam bentuk projek-projek yang dimaksud nanti termasuk juga projek-projek internet 666 di ruang kondiscaf ini seperti juga projek sosial media Adi Dayan 666 baru saja terhubung menyatakan termasuk itu yang judulnya Adi Dayan 666 termasuk juga yang judulnya BRI 666 ataupun juga appointment Ellen Family Global penegaraan mata uang 666 Ellen Family bersama Amerika Serikat ataupun Islam Internasional Emirat, Arab kontek penyatakan termasuk itu yang akan dipertimbangkan ataupun berkelanjutan karena juga persesuaian konferensi internet 666 yang menyatakan layak ataupun dapat untuk diurus realisasi ataupun kelanjutannya internet 666 sedem itu bersesuaian bisa itu dianggap layak kontek penyatakan demikian ini channel terlebih dahulu dan terima kasih semua orang dapat menemukan update ataupun informasinya konferensi-konferensi selanjutnya dari internet 666 kondiscafrimeling melalui sosial media sosial media internet masa kini termasuk juga google ataupun juga facebook termasuk juga youtube pinterest, twitter sampai bigu apk tumblr dan link-link pertemanan internet 666 kondiscafrimeling yang cukup populer dan berkomitmen melayakkan 1666 kondiscafrimeling secara klaim internetnya menyatakan bahwa internet 666 kondiscafrimeling ini bukanlah internet hoax dan memang menyangkut tentang perkara supernatural internasional di tahun 4 kondiscafrimeling ada keterkaitan juga tentang mengaku menemukan nomor termasuk ke dalam akitab 666 yang sesungguhnya di dunia 666 islamnya 666 kondiscafrimeling 666 bodhicita 666 kingdom di dunia 666 kegisaran masa di masa 666 takdir kepada roh kudus perjuangan eksistensi perkara supernatural masa depan dengan kode kode antikristus kode melinyu kode nomor termasuk ke dalam akitab 666 ini kira berdasarkan kontek terubu sampai jumpa assalamualaikum ya kontek menyatakan demikian homo swantiasu bodhi bodhi satya dan salam sejahtera pada hari yang yang ke-6 alam menciptakan manusia seturut serupa seperti bapak di surga seperti putra samjur selamat dan seperti roh kudus sesungguhnya merupakan pertanyaan yang menggetarkan nurani kodratia kemanusiaan berkutuanan namir memilih internet 666 kodratia tentang pengakuan para tersangka ataupun pelaku seorang terakhimin kemanling desengguh takut di semua di dalam sosial masyarakat yang berani menyatakan diri mereka bahwasannya mereka berstatus sebagai otoritas untuk perbuatan perbuatan ajaib di dalam sosial seperti juga termasuk bencana-bencana alam pengunculan rumbulan di siang bolong langit serta-merta menjadi gelap gelita di siang bolong dan sebagainya mereka sudah menyatakan diri mereka berstatus sebagai otoritas ataupun pemilik dari kejadian ajaib semesta tersebut 1666 kodratia ini ingin bisa kontrinkasi dan konfirmasi tentang hal tersebut sudah dilangsungkan melalui internet kepada negara-negara termasuk juga alien family global untuk kelanjutan persiakapan otoritas supernatural internasional yang berivalian ataupun berkelawanan kepada human commanding ghost grave ataupun juga akutisme dukunisme etnik kostum lokal manusia alien family nyatakan sudah diakui bersama-sama oleh negara-negara internasional dari tahun-tahun milenium berlalu atas nama Eropa negara-negara Eropa termasuk juga Islam Emirat dan Israel dan termasuk juga Amerika Serikat dan negara-negara benua Amerika national UFO kode national ethereum kronika memang punya poimen dan berstatus sebagai Tuhan yang berivalian kemusuhan pengkhianatan kepada kode himing commanding ghost grave kode abak milenium kode nomor termasuk dalam kitab 666 terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati